Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya, amin Hari Sabtu atau hari Minggu, aku biasanya belanja ke pasar tradisional dekat rumah Tapi kalau nggak sempat, aku belanja di tukang sayur aja Biasanya sebelum pergi ke pasar, aku udah siapin catatan Udah aku catat ya, udah dicek-cek itu sisa stok di rumah apa aja Dan Alhamdulillah belanja untuk Minggu ini tidak terlalu banyak karena masih banyak sisa stok yang ada di rumah Nah ini sebelum masuk ke dalam pasarnya, aku ketemu sama bawang putih dan bawang merah Aku cuma beli bawang putih aja, seperempat itu Rp6.000 Aku nggak beli bawang merah karena masih ada sisa dari belanja minggu lalu gitu Dan biasanya kalau di pasar, aku belanja dari paling ujung ya atau paling belakang pasar gitu Aku jarang banget pas datang ke pasar langsung beli apa yang aku lihat itu Soalnya menurut aku bakal berat gitu kalau aku bawa semua yang aku beli dari depan, terus ke belakang, terus ke depan lagi Hari Sabtu pasarnya nggak terlalu rame, yang paling rame itu hari Minggu Nah ini aku jalan dulu ke pasar di bagian belakang tempat jual ikan dan ayam gitu Ada tempat langganan aku, biasa beli ayam Nah ini ibunya baik banget menurut aku ya, suka ditambahin gitu kalau misalnya aku beli ayam sama dia Ini aku beli ayam dada 1,5 kg harganya Rp56.000 Lanjut ini aku mau cari ikan tongkol, tapi sama ibu yang ini nggak ada jadi aku cari di tempat yang lain Setelah keliling akhirnya aku ketemu tempat yang jual ikan tongkol yang seger ya menurut aku Disini aku beli ikan tongkolnya yang kecil aja, 1 kg itu Rp25.000 Aku tertarik banget pengen beli udangnya yang gede-gede itu, kelihatannya kayak seger enak banget gitu Cuma di catatan aku nggak ada, jadi kita skip Nah ini aku mau beli ikan nila yang 1 kg isi 4, harganya Rp32.000 Dari dulu yang paling aku suka kalau belanja ke pasar tradisional adalah beli jajanannya Aku paling suka jajanan pasar, jajanan tradisional kayak gini, menurut aku ini paling enak ya Ini aku beli Rp5.000 aja, itu kue lopis sama kue serabinya dicampur Itu udah dapet lumayan banyak banget menurut aku Ini dikasih gula merah gitu, sumpah ini enak banget Wajib beli pokoknya kalau ke pasar, harus ada jajanan pasar yang dibawa pulang Dan ini tempat terakhir yang aku datangin, ini udah di bagian depan pasar Aku beli semua yang tersisa di catatan belanjaan aku Dan aku kaget ternyata harga cabai keritingnya Rp14.000-18.000 Masih sama kayak minggu lalu, belum turun ya kayaknya Alhamdulillah belanjaan aku sudah selesai sesuai dengan catatan Dan sekarang aku mau otw pulang dulu Tapi kayaknya badan aku agak capek hari ini dan aku memutuskan untuk tidak memasak ya Supaya aku gak kecapekan Sebelum pulang aku mau beli sarapan dulu buat suami aku Nah ini aku beli nasi pecel belitar Ini menurut aku lumayan enak ya buat di Lombok Ini termasuk yang paling enak yang pernah aku coba sih nasi pecelnya Dan lauknya juga banyak pilihannya Ini aku beli nasi pecel pakai ayam goreng sama perkedel kentang itu harganya Rp18.000 Nanti nasi pecelnya ini akan aku makan untuk makan siang ya Kalau untuk suami aku ini buat sarapannya dia Oke deh, cus pulang Udah sampai di rumah, aku langsung bikin Ini kopi susu ABC, salah satu favorit aku Nah ini kue pasar tadi ya yang udah aku beli Nah aku dapetnya ternyata lopisnya 4, serabinya 6 Nah sarapannya aku makan lopisnya aja Dan kue serabinya nanti aku kasih ke suami aku Biasalah ya suami jadi tempat penampungan akhir Biar gendut gitu kan Oke deh sekarang kita lanjut food preparationnya Nah ini sisa bawang putih yang udah aku campur sama bawang putih yang baru aku beli tadi Dan untuk bawang merah, nah ini aku gak beli ya Ini masih sisa minggu lalu Kemudian aku beli bawang bombay Ini seperampat harganya Rp7.000 Ini cabai rawit juga aku beli Seperampat tapi lupa harganya Nah ini toge Rp2.000 Buncis tadi aku beli Rp6.000 Seperampat Wortel dan labu kuning ini sisa dari minggu lalu Kemudian aku beli bawang goreng Ini sebungkus kecil harganya Rp5.000 Nah tadi karena cabainya harganya mahal ya Jadi aku mix gitu cabai keriting sama cabai merah besar Yang keriting harganya Rp18.000 Seperampat yang besar Rp12.000 Jeruk nipisnya harganya Rp1.000 Tadi aku beli Rp6.000 Yang bikin kaget tadi sawi putih Ini setengah kilo harganya cuma Rp3.000 ya Kemudian aku beli daun bawang itu Rp2.000 Dan tomat ini sisa dari minggu lalu Untuk perbawangan aku gak simpan di dalam kulkas ya Jadi aku taruh di tempat yang kering aja Kalau untuk sayur aku simpan di dalam kulkas semuanya Dan untuk cabai juga jangan lupa dikasih bawang putih Supaya cabainya lebih awet gitu Nah ini bawang merahnya udah aku masukin ke toples gitu Jadi biar gampang kalau mau makan Dan tadi aku lupa kalau ternyata aku beli pepaya Sama nenek-nenek yang ada di pasar gitu Ini pepayanya belum terlalu mateng ya Harganya tadi Rp4.000 Aku beli satu aja lumayan ya buat cemilan diet Dan untuk ikan-ikannya ini sudah aku bersihkan semua Aku masukin aja ke dalam zip lock kayak gini Aku gak pake tempat soalnya bakal gak muat di dalam freezernya gitu Oke lanjut Hari ini aku mau bikin stok balado atau bumbu merah gitu Berhubung aku gak masak ya Jadi aku mau bikin stok aja Biasanya kalau aku ngepas bawang merah bawang putih gini Nanti aku akan sisakan satu box gitu bawang yang udah dikupas Jadi kapanpun aku mau masak yang ditubis-tubis gitu Tinggal ambil aja gak perlu kupas-kupas lagi gitu Yang penasaran ini aku nonton apa Aku nonton drama Korea judulnya Lau Cafe Menurut aku ini ceritanya lumayan ringan segar gitu ya Dibandingkan drama Korea yang lain yang bikin kita mikir gitu Nah ini bumbu merah atau balado yang aku buat hari ini untuk stok di kulkas Untuk balado biasanya aku cuma pake cabai merah keriting Tapi berhubung harganya tadi lumayan Jadi aku mix ya sekarang ini dengan cabai merah besar Ini aku pake tomat dan bawang merah Untuk bumbunya cuma garam dan gula Aku gak pake micin Oke deh sekian kegiatan hari ini Sampai jumpa di video berikutnya ya Bye bye Sub indo by broth3rmax